Pemain yang saat ini memperkuat Tokyo Verde, Pratama Arhan tengah dirumorkan jadi incaran Muang Tong United. Kabar ini semakin berkembang di kalangan pecinta sepak bola Indonesia setelah Pratama Arhan cukup kesulitan. Pemain berusia 21 tahun itu memang bisa dikatakan mengalami kesulitan di klubnya Tokyo Verde. Bagaimana tidak, pemain asal Blora tersebut sudah bergabung dengan Tokyo Verde sejak Februari 2022. Akan tetapi, hingga saat ini mantan pemain PSIS Semarang itu baru sekali bermain bersama Tokyo Verde. Dengan ini, tentu saja rumor Arhan akan angkat kaki dari Tokyo Verde semakin gencar diperbincangkan. Menanggapi hal ini, Arhan mengaku bahwa ia tak begitu tahu terkait rumor tersebut. Bahkan ia mengotak mengerti bahwa tim asal Thailand ini menaruh ketertarikan dengannya. Saya kurang tahu juga sih, terkait rumor ketertarikan Muang Tong United, ujar Pratama Arhan kepada awak media di lapangan B, Senayan, Jakarta, Senin, tanggal 24 April tahun 2023. Lebih lanjut, pemain kelahiran tanggal 21 Desember tahun 2001 itu mengatakan bahwa terkait klub ia tak ambil pusing. Sebab ia mengaku sudah ada agensi yang mengurusinya terkait kontraknya. Oleh karena itu, apabila memang ada komunikasi dengan klub asal Thailand tersebut, tentu saja nantinya akan ada diskusi antara dia dan agensi yang menaunginya. Sekadar informasi, Pratama Arhan sendiri masih memiliki kontrak dengan Tokyo Verde hingga tanggal 31 Januari tahun 2024.